Intro Assalamualaikum pemirsa apa kabarnya hari ini Semoga pemirsa semua sehat selalu ya Gimana nih puasanya hari ini lancar terus dong ya Pastinya sore hari ini senang sekali saya Ninaya akan menemani pemirsa selama 30 menit ke depan Nyajikan kisah dan realitas kehidupan para selebriti tanah air secara positif dan santun penuh inspirasi Semuanya dikemas dalam cerita selebriti Pemirsa saat ini saya sedang berada di salah satu mall ternama di kota Bekasi Dalam acara besar MUFES atau Muslim Fashion Festival 2021 Nah pemirsa menjadi sorotan masyarakat Tentu merupakan bagian dari kehidupan para selebriti Seperti cerita dari selebriti berikut ini Penyanyi cantik Delia Septianti berbagi cerita seputar peluncuran single terbarunya yang berjudul Syukuri Dijumpai dalam jumpa wartawan beberapa waktu lalu di Jakarta Mantan penyanyi cilik itu mengatakan single lagu barunya tersebut mengisahkan tentang mensyukuri apa yang kita miliki saat ini Lebih lanjut mantan vokalis grup band EQT itu menjelaskan proses rekaman hingga syuting video klip single tersebut berjalan sangat singkat Yang ini selama satu bulan Hari ini Alhamdulillah Jadi hari ini adalah launching single terbaru aku Namanya Syukuri Jadi tahun lalu aku sempat ngeluarin single juga Tapi recycle judulnya Maha Sabah Cinta Nah yang tahun lalu tuh kebetulan banget pandemi ya Tahun Ramadan tahun lalu kita bertepatan dengan awal-awalnya Covid Jadi bener-bener aku gak bisa melakukan promo dengan total gitu Akhirnya di Ramadan ini ya Alhamdulillah walaupun masih pandemi Tapi aku melihat sepertinya insyaallah udah mulai bisa memasarkan dengan baik Walaupun tidak 100% normal gitu Akhirnya aku keluarin single yang berjudul Syukuri ini Sebenernya sih lagunya tuh bukan religi Tapi karena memang aku ngeluarinnya sengaja di bulan Ramadan Dan lagunya pun juga tentang bersyukur gitu ya Jadi bisa ke arah pop, bisa ke pop religi juga gitu Jadi sebenernya tuh gak ada rencana apa-apa gitu Rencana di bulan Ramadan ini aku fokus concern di bisnis hijab Bisnis baju muslimku gitu kan Karena kan selama pandemi ini yang masih berjalan adalah bisnis online ya Dan bisnis baju aku tetep jalan di online Alhamdulillah Nah tadinya tuh gak mau ada rencana apa-apa gitu kan Tiba-tiba bulan lalu ada lagu bagus nih gitu Jadi ini ciptaannya Mas Giyo Wibowo Yang bikin musiknya adalah Dimas Mufli Nah mereka ini pada ngasih ke aku gitu kan Kak ini ada lagu deh coba dengerin deh gitu Pas aku denger Aduh aku tuh pengen banget bawain lagu yang gak terlalu religi Tapi punya arti yang bagus tentang kehidupan gitu Dan ternyata itu ada di lagu ini Akhirnya eh kok enak ya gitu ya Yaudah deh sini aku bawain gitu Nah akhirnya kebetulan karena Romagon Yaudah deh akhirnya sekalian bener-bener keluarin single Yaudah Dan persiapannya pun cuma satu bulan Rekaman Langsung syuting video klip Langsung bikin tim lagi untuk gimana mas harinya Yaudah langsung bismillah aja Ini tuh kita bersyukur Pastinya kita kan sekarang lagi dalam keadaan pandemi Bukan hanya satu dua orang saja yang merasakan sulit pastinya ya Semua kalangan Semua profesi Semua usaha kita merasakan sulitnya Nah disini aku pengen mengajak teman-teman semua untuk Yuk kita tetap bersyukur yuk gitu Tau kok hidup itu emang sulit gitu Tapi ya selama kita masih hidup Ya kita pasti akan terus merasakan ujian dari Allah Jadi disini aku pengen ngajak yuk kita bangkit yuk Sama-sama yuk walaupun kita masih dalam keadaan pandemi Kita bersyukur masih dalam keadaan sehat Itu aja yang paling harus disyukuri Jadi itu inti dari lagu ini Bukan dari miskin dan kaya Bukan dari susah dan senang gitu Tapi kita harus mensyukuri dalam keadaan apapun Itu sih inti lagunya Alhamdulillah Mbak Puput Melati pastinya Kakak sepupuku yang paling support Tapi beliau gak bisa dateng hari ini Karena masih takut dateng ke keramaian April Jasmine juga gak bisa dateng hari ini Risti Tagor Indra Bekti Teman-teman yang alhamdulillah Masya Allah Mereka support lewat Whatsapp Mereka support lewat Mereka posting juga hari ini di IGnya masing-masing gitu Yang pasti Apa ya Kita semua dalam keadaan sama gitu Jadi kalau misalnya ada satu temen yang punya apapun Pasti kita support gitu kan Jadi aku Whatsapp semua Oh alhamdulillah seneng banget Udah apa-apa segala macem gitu Jadi alhamdulillah Kita semua dalam keadaan support sih gitu Dalam jeda Jeda satu minggu aku hafalin lagu Hafalin lagu Terus langsung rekaman Rekaman Seminggu langsung hasil mixing Langsung shooting Shooting juga dadakan banget gitu kan Nah disini sih Aku tuh berceritanya pengennya sih Dari diwakilkan dari videonya Jadi mungkin nanti temen-temen jangan pulang dulu ya Nonton nanti jam 5 Premier Jadi disitu aku mengajak Anak yatim Dari Yayasan Darussalam Anur Dimana Yayasan Darussalam Anur ini adalah Yayasan yang memang Apa Aku udah dari kecil udah disitu Jadi guru sama Mbak Puput Dari kita SMP Di Yayasan ini Dan di Yayasan ini pun juga punya Anak-anak yatim yang Masya Allah Pinter-pinter Gitu Jadi Aku ngambil Dua anak yatim Namanya Aska dan Fatan Dia aku ambil Di video klip ini Jadi Menceritakan tentang Apa ya Kita nih yang Berkecukupan aja Kok masih banyak ngeluh sih Gitu Sedangkan Mereka Yang Orang tuanya sudah gak ada Yang Ceritanya di video klip itu Mereka Tinggal sama neneknya Yang sudah tua rentak Gitu Dan disitulah Yang membuat Menyadarkan aku bahwa Oh kita nih harus bersyukur Gitu Jadi itu yang aku ambil dari Cerita di video klip ini Yang aku pengen 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 kasih ke teman-teman semua Bahwa Lihat deh Di luar sana tuh masih banyak loh Saudara-saudara kita yang Lebih sulit dari kita Iya dong Pastinya Nyanyi kangen Pasti Jadi Alhamdulillah Waktu pandemi Setahun kemarin kan Aku off banget nyanyi Gak ada job sama sekali Setelah satu tahun Udah pandemi Alhamdulillah Sudah belakangan Terakhir kemarin Sudah mulai ada job-job nyanyi lagi Alhamdulillah Sudah ada live streaming Off air Segala macam Aku udah mulai ambil nyanyi lagi Dan disitulah Makanya aku melihat Oh ternyata Masih ada jalan ya Buat kita nih Para seniman Untuk berkarya lagi Sambil mencari rezeki Jadi aku pikir Ya kenapa enggak Memang selain Karena passion aku disini Kayaknya mau sampai Kapanpun Gimanapun Juga mau bisnis apapun Akunya tetep pengen Nyanyi terus Kayak gitu Jadi Mumpung masih bisa diterima Jadi Tapi sekarang mungkin bedanya Nyanyinya Gak pengen cinta-cintaan lagi Mungkin ya Gitu ya Udah gak cocok kali ya Atau nanti Kalau udah dapet jodoh lagi ya Baru lagunya cinta-cintaan Boleh ya Jadi Pengen lebih yang bermanfaat aja Isinya pengen lebih yang bermanfaat Buat orang lain Lagunya Itu aja sih Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya